Ribuan warga di Muara Sabak Timur antusiasi ikuti jalan sehat bareng Paslon Cabu-Cabu Tanjung Jabung Timur Zumi Laza Mohamad Aris. Selain sebagai serana menjaga kesehatan, acara ini juga merupakan bentuk perhatian pasangan laris kepada masyarakat yang siap memberi dukungan pada mereka pada Pilkada Serentak 2024 mendatang. Pasangan Jalung Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Zumi Laza Mohamad Aris kembali menyapa pendukungnya di Kecamatan Muara Sabak Timur pada 20 Oktober 2024. Kali ini pasangan Jabub dan Jawabub yang diusung oleh PAN, PKB dan Partai Demokrat ini menggelar jalan sehat yang menempuh rute sepanjang 2 km. Rute jalan sehat dimulai dari titik start di depan Gedung Nasional Marga Sabak, kemudian melalui Jalan Empat Timur Kelurahan Muara Sabak Ilir, dan finish di area koridor Jembatan Muara Sabak. Ribuan warga di Kecamatan Muara Sabak Timur tumpah ruah ke jalan dan mereka terlihat begitu antusias mengikuti jalan sehat bersama Cabub dan Jawabub Tanjung Jabung Timur nomor urut 1 tersebut. Dalam kegiatan ini, Zumi Laza Mohamad Aris yang ditemani oleh istri mereka terlihat ikut terjun langsung berjalan kaki bersama ribuan pendukungnya. Acara jalan sehat semakin meriah dengan kehadiran kakak kandung calon Bupati Zumi Laza yang juga mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola, dan turut dihadiri oleh tim pemenangan dan tim koalisi Partai Pengusung Pasangan Laris. Masyarakat yang hadir tampak semangat dan bahagia karena selain menyehatkan, mereka juga diberi kesempatan untuk mendapatkan beragam hadiah menarik di acara jalan sehat berhadiah ini. Bermodalkan kupon yang telah dibagikan panitia, masyarakat terlihat begitu antusias berungguh hadiah yang diundi di panggung utama oleh cabu dan jawabub idola mereka. Calon Bupati Tanjung Jabung Timur, Zumi Laza mengatakan, Kegiatan jalan sehat ini merupakan wujud perhatiannya selaku calon kepala daerah untuk masyarakat di bumi sepucuk di Paseru Punibung agar selalu sehat. Zumi Laza berharap, masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat menyambut Pesta Demokrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan penuh bahagia. Karena memang niat program kita itu mengadakan program ini kejalan sehat, biar agar masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini sehat. Dan kita ingin melihatkan bahwa Pesta Demokrasi ini harus membuat masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini bahagia, bukan ketakutan. Itu yang kami harapkan. Kenapa kami mengharap Pesta Demokrasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyambut dengan bahagia, gembira, sehingga nanti siapapun menjadi Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur, betul-betul pilihan rakyat dari hati dari masyarakat Kabupaten. Kakak kandung calon Bupati Zumi Laza yang juga mantan Gubernur Jambi Zumi Zola, mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada ribuan masyarakat yang telah hadir dalam acara Jalan Sehat ini. Zumi Zola menyampaikan, ia bersama pasangan lari setelah mengunjungi seluruh wilayah kejamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Menurutnya, dukungan masyarakat setiap harinya untuk pasangan laris terus bertambah. Zumi Zola pun mengucapkan terima kasih atas tingginya dukungan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap pasangan laris. Kami sudah datang ke semua kejamatan, segera berusaha dukungan masyarakat setiap hari terus bertambah. Dan kami merangkul, kami melakukan politik yang bersantun dengan semua masyarakat luar biasa. Dan tentunya kita mengajak terus memberikan dukungan untuk pasangan laris ini, Laza dan Mama Taris. Nanti sama-sama tanggal 27 November, kita akan TPS beli nomor satu. Alhamdulillah, kerja keras di bawah, di akar rumput, terus melakukan upaya-upaya masyarakat. Dan kami sangat berterima kasih, respon masyarakat, sangat luar biasa. Sementara itu, politisi PAN yang juga Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Zila Wati, mengatakan dukungan masyarakat di Kecamatan Muara Sabak Timur untuk pasangan laris semakin hari semakin deras. Zila Wati optimis, calon bupati dan calon wakil bupati Zumi Laza Mwabat Aris bisa memperoleh 70 persen suara di Kecamatan Muara Sabak Timur pada kontestasi Pilgara Sertak 2024. Masyarakat untuk di Sabau, di Sabau, di Sabau, di Kecamatan Timur sangat luar biasa. Dari masyarakat sampai ibu-ibu pengajian mengandalkan pengajian rutin setiap malajuan untuk mendoakan supaya Zumi Laza dengan Muara Aris nomor 1 menang dalam keadaan tanggal 27 November nanti. Insya Allah, harapkan kita selamat berima di Sabau Timur ini sangat antusias. Dan kita semua berusaha, semua tim yang telah berusaha mencapai mencari suara target 70 persen. Dalam kesempatan ini, cabut dan cawabup Zumi Laza Mwabat Aris bersama pendukung, relawan dan simpatisannya juga turut mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ke-25. Selamat ulang tahun untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ke-25. Semoga Kabupaten Tanjung Jabung Timur baik! Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan. Selamat ulang tahun untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi.